Jepang memiliki kapal perang yang kini telah berusia 124 tahun, bernama IGN Mikasa. Mikasa adalah kapal perang Pre-Dreadnought yang dibangun untuk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau IGN pada akhir tahun 1980-an dan merupakan satu-satunya kapal di kelasnya. Kapal yang namanya diambil dari Gunung Mikasa ini menjadi andalan Jepang selama Perang Rusia-Jepang di awal tahun 1900-an. Beberapa hari setelah perang berakhir, Mikasa mengalami ledakan dan menenggelamkannya. Beruntungnya ia dapat diselamatkan dan diperbaiki dengan memakan waktu lebih dari 2 tahun. Setelah itu, kapal ini berfungsi sebagai kapal pertahanan pantai selama Perang Dunia I dan mendukung pasukan Jepang selama intervensi Siberia dalam Perang Saudara Rusia. Setelah tahun 1922, Mikasa dinonaktifkan sesuai dengan perjanjian Washington of Valtretti. Tapi ia sangat diabaikan pasca Perang Dunia II dan setelah diperbaiki, ia dijadikan sebagai kapal museum yang terletak di Taman Mikasa di Yokosuka hingga hari ini. Pada awal abad ke-20, Jepang memiliki kebutuhan untuk memperkuat angkatan lautnya sebagai bagian dari ambisi ekspansionisnya di Asia Timur. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Jepang memesan beberapa kapal perang modern dari Inggris. Salah satunya adalah Mikasa. Karena saat itu, Jepang tidak memiliki teknologi yang dibutuhkan. Proses pembangunan Mikasa dimulai pada tahun 1899 di galangan kapal Vickersound and Maxim di Inggris. Vickers adalah perusahaan kapal ternama yang telah membangun banyak kapal perang untuk berbagai negara. Saat itu, IJN Mikasa dibangun menggunakan teknologi dan desain kapal terbaru pada masanya. Selama proses pembangunan, Mikasa dirancang dengan hati-hati untuk memastikan kekuatan struktural yang optimal, kecepatan, dan kekuatan tembakan. Kapal ini menggunakan baja yang kokoh untuk lambungnya dan dilengkapi dengan sistem propulsi uap ganda yang modern. Setelah proses pembangunannya selesai, Mikasa diluncurkan pada tanggal 8 November tahun 1900. Acara peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah berjabat pemerintah Jepang dan Inggris. Setelah peluncuran, Mikasa lalu menjalani tahap pengujian dan persiapan sebelum akhirnya diserahkan kepada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada tahun 1902. Pembangunan IJN Mikasa sendiri menunjukkan komitmen Jepang untuk memperkuat angkatan lautnya dengan mendapatkan kapal perang modern dari negar lain. Kapal ini menjadi salah satu simbol kebanggaan dan kekuatan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada masanya. Mikasa sebenarnya adalah versi modifikasi dari kapal perang kelas formidable milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Desain IJN Mikasa didasarkan pada konsep kapal perang yang canggih dan modern pada masanya. Berikut adalah beberapa fitur desain yang menonjol dari Mikasa. Yang pertama adalah bentuk dan dimensi. Mikasa memiliki lambung kapal yang panjang dengan bentuk garis lurus dan lebar yang proporsional. Panjang kapal sekitar 122 meter dengan lebar sekitar 24 meter. Sementara berat perpindahannya adalah 15.000 kilogram. Desain ini memberikan stabilitas dan keseimbangan kapal di laut. Selanjutnya adalah persenjataannya. Mikasa dilengkapi dengan 4 meriam utama kaliber 305 mm yang ditempatkan dalam 2 menara meriam ganda. Menara meriam utama terletak di depan dan belakang tengah kapal. Meriam ini memberikan daya tembak yang kuat dan jangkauan yang jauh. Selain meriam utama, Mikasa juga dilengkapi dengan meriam sekunder kaliber 152 mm yang ditempatkan di sisi kapal. Meriam sekunder ini digunakan untuk pertempuran jarak menengah dan memberikan dukungan tembakan yang lebih fleksibel. Untuk sistem pertahanan, Mikasa dilengkapi seperti dengan meriam anti pesawat, meriam kecil, dan juga torpedo. Meriam anti pesawat membantu dalam melindungi kapal dari serangan udara, sedangkan torpedo digunakan untuk serangan kapal permukaan musuh. Untuk sistem propulsi, Mikasa menggunakan mesin uap ganda dengan dua baling-baling yang menggerakkan kapal. Sistem propulsi ini memberikan kecepatan yang baik untuk ukurannya dan memberikan daya dorong yang cukup untuk menjelajahi perairan. Kecepatan tertingginya adalah sekitar 18 knot atau 33 km per jam, meskipun Mikasa ternyata terbukti lebih cepat 1,4 km per jam selama pengujian lautnya pada bulan Desember tahun 1901. Untuk bagian armornya, beberapa bagian vital dari kapal ini seperti menara meriam dan ruang mesin dilapisi dengan pelindung yang kuat. Ini akan membantu melindungi kru kapal dan sistem senjata dari serangan musuh. Bisa dikatakan, desain IGN Mikasa mewakili kemajuan teknologi kapal perang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kapal ini merupakan kombinasi antara kekuatan tembakan, kecepatan, dan daya tahan yang diperlukan dalam pertempuran laut pada waktu itu. Mikasa mulai resmi digunakan dalam layanan IGN pada tanggal 1 Maret tahun 1902 di bawah kendali laksamana Togo Heihajiro. Pada awal perang Rusia-Jepang, Mikasa ditugaskan ke Divisi 1 Armada 1. Ia berpartisipasi dalam pertempuran Port Arthur pada tahun 1904, sedangkan pertempuran yang paling terkenal yang melibatkan IGN Mikasa adalah pertempuran Tsushima pada bulan Mei tahun 1905 selama Perang Rusia-Jepang. Pertempuran ini terjadi di selat Tsushima antara armada Jepang di bawah pimpinan laksamana Togo Heihajiro dan armada Baltik Rusia yang dipimpin oleh laksamana Zinovii Rotsetvensky. Ijian Mikasa memainkan peran utama dalam pertempuran ini sebagai kapal perang utama. Dalam pertempuran ini, Mikasa diposisikan sebagai flagship laksamana Togo Heihajiro. Armada Jepang yang terdiri dari 38 kapal dan kapal-kapal pendukung lainnya, berhasil menghancurkan armada Baltik Rusia yang terdiri dari 45 kapal perang dan kapal pendukungnya. Mikasa menjadi pusat fokus dalam pertempuran itu. Selama pertempuran, Mikasa menghadapi serangan hebat dari armada Rusia, termasuk serangan torpedo dan tembakan meriam. Namun dengan keahlian taktis dan kekuatan tembakannya, Mikasa mampu menghancurkan beberapa kapal Rusia dan memberikan dukungan yang kuat dalam memenangkan pertempuran. Pada akhir pertempuran, armada Rusia mengalami kekalahan yang telak dengan sebagian besar kapalnya tenggelam atau ditangkap oleh Jepang. Pertempuran Tsushima menjadi titik balik dalam perang Rusia-Jepang dan memastikan keunggulan Jepang sebagai kekuatan dominan di kawasan Asia Timur. Setelah pertempuran, Mikasa tetap berdinas dalam Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan berpartisipasi dalam berbagai operasi laut. Namun pada tahun 1921, Mikasa mengalami ledakan di bawah geladaknya dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Setelah itu, Mikasa diubah menjadi kapal museum pada tahun 1926 dan menjadi simbol penting dari sejarah pertempuran Tsushima dan kejayaan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Terima kasih telah menonton!